Intro Robert Pires membuat namanya terkenal selama waktunya di Mates Dengan 174 penampilan dan menghasilkan 46 gol Ia pun membawa Mates meraih satu trofi, Cup de la Ligue Kemudian rastasa Perancis, Marseille datang memanggilnya Dalam periode 2 tahun yang membuatnya frustasi di selatan Klub nyaris kehilangan trofi pada 2 kesempatan Yang pertama adalah gelar Liga pada 1998-1999 Dengan 1 poin dari Bondo Dan kalah di final piala UFA pada 1999 di tangan Parma Akhirnya pada tahun 2000, Pires pindah ke Arsenal Dengan nilai kontrak senilai 6 juta ponsterling Gol dan asisnya langsung datang dari kedua kakinya Dengan Pires memainkan peran penting dalam musim berikutnya Saat The Gunners melaih gelar Liga Premier Tetapi tentu saja, musim 2003-2004 adalah yang terbaik Dimana Arsenal merebut gelar Liga Premier dengan squad invisible mereka Henry dan Dennis Bergkamp telah mendapatkan banyak pujian untuk goal yang ia cetak Tetapi Pires adalah pencetak goal terbanyak kedua Klub musim itu dengan 14 goal plus 7 asis Gaya permainannya yang halus dan kanggunanya saat membawa bola Benar-benar mencuri hati penggemar Arsenal di seluruh dunia Dengan Haikburi menjadi saksi bisu kehebatan Robert Pires Tetapi semua hal baik berakhir karena kontraknya di Gunners akan berakhir Lalu ia pun setuju pindah ke klub sepanyol Villarreal pada 2006 Legenda Liga Premier itu meninggalkan klub London Utara Dengan 85 goal dan 58 asis dari 284 pertandingan Sementara dalam lemari pialanya ia mengoleksi dua gelar Liga dan dua piala FA Kisahnya bersama Arsenal tentu memiliki akhir yang menjadikan Dengan Pires menjadi semakin sadar akan kurangnya waktu bermain di London Utara Digantikan di final Liga Champion 2005-2006 membuatnya sangatlah marah Dengan arse wenger terpaksa menarik Pires sebagai pemain untuk dikorbankan setelah kartu merah Jane Sleman pada menit ke-18 Kepindahannya ke Spanyol kemudian dirusak oleh cedera ligamen yang membuatnya absen di sebagian besar pada musim 2006-2007 Akan tetapi ia pun menandai kembalinya dengan sangat baik Dengan sukses mencetak goal pada awal debutnya di tim Villarreal dalam kemenangan atas Barcelona Ia menjadi pemain reguler sejak saat itu Dan seterusnya membimbing timnya ke posisi 5 di Liga Dan memastikan Marco Senna dan kawan-kawan bermain di piala UFA pada musim 2007-2008 Villarreal pun sukses menempati posisi kedua di akhir musim kelasmen La Liga Capaian tertinggi mereka di semua kompetisi utama Debut pria Asher Rams bersama tim AM Jantan Tiba dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Meksiko pada tahun 1996 Memberinya cukup waktu di bawah asuhan Aimee Jekwet Dengan harapan mengamankan tempat di squad Piala Dunia 1998 Terlepas dari bakat besar yang ia hadapi dari beberapa rekan senegaranya Pires melakukan hal itu pada usia 24 tahun Pires adalah salah satu anggota termuda di dalam squad Toko-toko legendaris seperti Kapten Didier Desham Lauren Blanc, Marcel Desali, dan Yori Jorkaev adalah orang-orang terkemuka disana Dengan Pires bergabung dengan pemain muda lainnya yang tidak berpengalaman seperti Tiari Angri dan David Rezeguet Gelandang serba bisa itu mungkin hanya tampil dalam 139 menit untuk tim Las Prancis sepanjang turnamen Tetapi pengalaman itu menempatkan Pires sebagai sosok yang nantinya berperan penting di ajang internasional berikutnya Dan 2 tahun kemudian di Euro 2000 Pires menjadi sosok penting di tim Les Blues Saat ia melakukan seloran sebelum memberi umpan ke David Rezeguet Yang mencetak gol pada menit ke-103 untuk meraih kemenangan 2-1 atas Filipu Enzaghi dan kawan-kawan Pires kemudian menjadi pemain reguler di kancah internasional Bermain di seluruh lini tengah untuk membantu negaranya mengamankan kesuksesan lebih lanjut Dengan trofi Piala Konfederasi berturut-turut antara tahun 2001 hingga 2003 Dengan Pires sendiri memenangkan bola emas dan sepatu emas di Piala Konfederasi Tapi karir internasionalnya tentu bukan tanpa masalah Dengan yang pertama tiba pada tahun 2002 ketika ia harus absen di Piala Dunia karena cedera Yang kedua bagaimanapun jauh lebih mengkhawatirkan dengan Pires dikeluarkan dari susunan tim nasional Oleh manajer Raymond Domeneh Dengan kedua orang itu dilaporkan bertengkar karena perbedaan pendapat Sang bos kemudian mengklaim bahwa pemain itu mengalami penurunan performa Dengan Pires menyalahkan perilakunya yang tidak menentu pada perceraian dari istrinya selama 6 tahun Beruntung bagi Pires kemudian ia kembali dipanggil oleh Squad Les Blues Segera setelah itu ia pun menjadi kapan untuk negaranya Sebelum akhirnya pensiun dari kancah internasional pada tahun 2004 dengan 79 caps atas namanya Setelah petualangannya di Spanyol Liga Premier menyambut hangat atas kembalinya bintang Perancis mereka Untuk satu musim bersama Aston Villa Dan membantu klub Midland itu finish di urutan ke-9 Pria yang kini berusia 47 tahun tersebut Kemudian bergabung dengan klub Liga Super India FC Goa Di tahun 2004 hingga 2015 Sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2016 Sekian pembahasan Mimin tentang legenda Arsenal Robert Pires Semoga kalian terhibur Kalau dari kalian ada yang mau request atau memberikan saran Tulis saja di kolom komentar Dan juga jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini Dengan cara klik like, share, and subscribe Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya Terima kasih sudah menonton!